Selamat pagi Ration Lovers Selamat pagi Ration Lovers Hari ini saya akan memasak Shampion Mushroom Soup dengan vermicelle dengan rice vermicelle jadi hari ini saya mau masak jamur kancing dengan sohun bahannya ada ingredients Shampion Mushroom atau jamur kancing potong-potong then garlic you smash jadi bawang putih dihancurkan kenapa saya hanya menggunakan garlic karena somehow dalam soup jika Anda hanya menggunakan garlic maksud Anda jika Anda menggabungkan dengan onion garlic garlic taste will be lost will have no taste it has taste of garlic but you cannot feel that jadi ini kalau misalnya dicampur dengan bawang merah itu tekstur bukan tekstur rasa bawang putihnya itu hilang ada ada tapi dia sedikit sekali jadi kalah sama bawang merah atau bombay kemudian kemudian saya akan menggunakan tomat kemudian gula kemudian gula kemudian garam sedikit kemudian garam sedikit kemudian rice vermicelle this one so on kemudian this one pepper i use black pepper because white pepper here is expensive and rarely jadi saya menggunakan bubuk merica hitam karena bubuk merica putih mahal disini dan jarang Indonesia lebih baik bubuk bubuk lada putih ya oke don't forget to use cooking oil to to saute your garlic jadi jangan lupa untuk menumis bawang putihnya terlebih dahulu panaskan dulu so you make your pan your can become hot i mean cooking oil hot then you saute garlic jadi buat dulu panas itu tapi jangan terpanas panas sampai bisa ditumis bawang putihnya oke let's start after garlic already smelted and brown you put it little powder ah pepper black pepper powder as much as you want jadi saya sudah dia wangi bermasukkan bubuk mericanya sebanyak yang kamu suka ya tumis sebentar dan saute for a while then pour water nanti baru tuang air nanti baru tuang air you put sugar salt and then garlic powder also if you want to put mushroom stock powder you may or chicken stock powder you may if you don't want then just keep that bermasukkan gula garam kemudian jika mau masukkan kaldu bubuk jamur silahkan aja kaldu bubuk ayam silahkan aja kalau nggak mau ya nggak usah boleh nggak usah dipakai jika dirasa kurang airnya ditambahkan lagi sampai mendidih then you think that this your water you wanna add then just add until it becomes spoiled kemudian diaduk dan just stir ini bubuk wumputnya juga dimasukkan ke dalamnya okay now already getting boiled then you can put your mushroom and put it and and pomidor I mean tomato and then vermicelli dimasukkan semuanya ya jumur kancing, tomat, kemudian so on at first put just part of mushroom because you will leave your rice vermicelli as soon as possible otherwise your rice vermicelli will grab your water I mean soup jadi masukkan dulu separoh jadi separoh saja dulu karena nanti ini soalnya akan kamu angkat misalnya ditinggalkan begitu saja dalam airnya maka airnya soalnya itu akan menyerap air nanti jatuhnya jadi kering jadi setelah soalnya matang angkat soalnya kemudian masukkan lagi so when rice vermicelli already good the texture is great not too soft not too hard then you can lift the rice vermicelli then you pour again this one here i already lift the rice vermicelli now i already pour another champion mushroom then wait after all it is cooked well then you may turn off your hand okay so this is the final result of my champion mushroom rice vermicelli jadi ini rice vermicelli dengan sop jamur i really like this very much so on the price of this so this is the final result of the rice vermicelli okay higher here it is agak mahal ya kalau di rusia ni so on kalau di rusia sih gampang murah banyak lagi macamnya so this is you can eat with the rice or you just eat just like that because you have all you already have cross vermicelli jadi ini sop jamur ini bisa dimakan dengan nasi atau cukup begini aja udah kenyang karena so onnya itu udah bikin kenyang and healthy too talking about healthy i forgot to put chicken inside but the taste of this is very delicious okay i think that's all for today's recipe don't forget to share subscribe like comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk perlangganan kemudian di share di like di komen dan di klik on tombol notifikasinya supaya kamu enggak tinggalan video kami selanjutnya selamat menikmati